Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebutkan, dengan bersinergi dan kolaborasi semua elemen mulai dari unsur pemerintahan instansi, jasa keuangan termasuk UMKM menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia kembali kita gelar. Kali ini di Sumsel, Palembang. Ini perwujudan kolaborasi dan sinergi semua pihak dalam rangka mewujudkan komitmen bersama menjaga perekonomian kita, kata Mahendra saat sambutan resmi pembukaan Harvesting Gerakan Nasional Gernas Bangga Buatan Indonesia, BBI, dan Bangga Berwisata di Indonesia, BBI, tahun 2024 di lapangan DPRD Sumsel di Palembang, Minggu 26 Mei. Kegiatan yang disebutkan Mahendra sebagai lanjutan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 digelar di Provinsi Riau ini merupakan kegiatan yang sangat positif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia meski saat ini suasana ekonomi dunia sedang tidak menentu. Kedepan kita harus andalkan motor-motor pertumbuhan di dalam negeri. Situasi ekonomi internasional dan nasional yang belum menentu apalagi geopolitik saat ini. Maka kita harus terus berkomitmen menjaga kondisi tingkatkan berbagai kegiatan termasuk pariwisata dan eko kreatif. Kita jaga bahkan tingkatkan lebih tinggi lagi. Kontribusi yang diharapkan dari para pelaku UMKM. Ada 2,5 juta UMKM di Sumsel yang berkontribusi dan dengan angka itu hampir 70 persen menyerap tenaga kerja. Semua itu siap untuk didukung oleh OJK yang terbukti bahwa penyaluran kredit UMKM total kredit perbankan di Sumsel naik 39,75 triliun rupiah hingga total berjumlah 166 triliun rupiah. Gernas ini supaya fokus peningkatan UMKM lebih ditingkatkan lagi. Bukan slogan tapi tumpuan kegiatan perekonomian ke depan tambah Mahendra. Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa Gernas tahun ini tercapai target untuk belanja dalam negeri mencapai 3,6 triliun. OJK terus dorong peningkatan akses keuangan dari pelaku UMKM dengan tagline Mudah, terjangkau dan sesuai kebutuhan. Ujarnya lagi. Seraya menambahkan bahwa ke depan pihaknya akan mewujudkan komitmen meningkatkan beberapa akses seperti kemudahan kredit dan mendorong penyalurannya ke para pelaku UMKM. Kami yakin sinergi yang baik ini akan terus terjaga khusus di Sungsel, katanya. Turut hadir, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku-pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen merangkap Dewan Komisioner OJK, Friederika Widyasari Dewi, Sekda Sungsel Insinyur Supriyono, Kepala OJK Sungsel Babel, Untung Nugroho, OPD terkait jajaran perbankan serta para tamu undangan. Kegiatan ini akan disinergikan dengan kegiatan Sriwijaya Expo sebagai perayaan hari ulang tahun Provinsi Sungsel yang berlangsung pada 24 hingga 28 Mei tahun 2024 di lapangan DPRD Provinsi Sungsel. Penjabat Gubernur Sungsel yang pada kesempatan ini diwakili Sekda Prof. Sungsel, Insinyur Supriyono menyatakan terima kasih kepada OJK yang terus konsisten dalam mendorong geliat ekonomi di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan. Kepala OJK Sungsel Babel, Untung Nugroho ketika dimintai komentarnya usai kegiatan pembukaan mengatakan, Sungsel tahun ini ditunjuk jadi tuan rumah oleh Menko Manfes RI. Sebenarnya kegiatan ini sudah kita laksanakan sejak Februari lalu sudah dilakukan berbagai kegiatan mulai dari training, outboarding, dan sebagainya. Hari ini puncaknya. Alhamdulillah, dibanding dengan tahun lalu di Provinsi Riau yang dilibatkan 900 peserta kita di Sungsel kali ini lebih dari seribu. Yang daftar ribuan, kata untung didampingi Ketua Panitia Pelaksana Sriwijaya Expo 2024 yang juga sebagai Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil Ketua Harian Dekranasda Prof. Sumsel, Dr. Randa Hajah Neng Muhaiba, MM. Karena kalau melayani semuanya bagi bank juga kosli kan? Iya kan? Agak kosli soalnya, memerlukan alat-alat. Tapi sekarang masih dicari ya Pak ya, bank mana aja mungkin? Iya, kita sudah minta bank-bank untuk, dan nanti akan kita akan buat jadwal, misalnya yang melayani turang tunarungu di bank mana, alamat mana gitu. Nanti kita akan koordinasikan. Target kita kapan Pak? Tahun ini? Tahun ini, iya. Di Sungsel ini ada berapa tontonnya? Di Sungsel ini ada berapa tonton bank yang beroperasi? Ada kok, sudah ada bank-bank. Nanti akan segera, nanti akan saya buat terima kasih ya. Soalnya tunahan internetnya juga kasihan yang selama ini. Iya, karena mereka kan butuh pesimpa khusus. Raki Wawan Cah, Pak untung terkait kegiatan ini Sungsel jadi tuan rumah Pak, statementnya. Tahun ini Sungsel ditunjuk jadi tuan rumah oleh Manco Marves, dan UJK ditunjuk sebagai campaign manager. Jadi, ya Alhamdulillah hari ini sudah sampai harvesting, kegiatannya itu dimulai sejak Februari kemarin. Jadi, tadi ada kegiatan training, sosialisasi, harvesting, apa, kok bukan, apa namanya, onboarding, itu training-training untuk UMKM itu sudah dimulai sejak Februari, lah hari ini puncaknya hari ini. Nah, ini beliau Buneng, ini juga koordinatornya. Ini beliau ini ahlinya. Pak, kalau terkait dari tadi dibilang bahwa di Riau sukses, dan harapan Sungsel lebih sukses lagi, jadi optimis kita ya Pak? Kalau jumlah UMKM di Riau kan hanya 900 sekian ya, ya kita seribu lebih. Jadi, pada saat pendaftaran kita diserbu banyak banget. Jadi, UMKM kalau Riau dibanding sini banyak masih. Jauh sih. Oh, lebih banyak Sungsel ya Pak? Jauh, kita jauh. Jadi, optimis ya Pak? Optimis. Kalau binaan OJK sendiri, teman-teman ya Pak? Ibuan yang daftar. Kalau binaan dari OJK sendiri, berapa UMKM Pak? Nah, OJK itu kan sebagai pengawas gak? Gak melanggar-melanggar, gak mempunyai pembinaan. Cuman saat ini kita mendapat tugas dari Menko Marpes sebagai campaign manager. Tapi yang membina Buneng itu. Kemudian ada dinas kooperasi. Bank-bank yang mempunyai kredit kepada UMKM. BNI itu udah bekerja sama dengan kita untuk melatih terkait dengan pembukaan dari para pelaku UMKM. Ini kan pembukaannya, Pak, bukan tradisional, kan? Mereka ngambil, jadi udah pelatihan dari BNI sudah. Kemudian Bank Indonesia yang induknya itu. Bank-bank, semua bank itu ada ambilan. Udeng, selaku ketua panitia, sepertinya lebih meriah ini, Bu, ya? Ya, kalian kan lihat tahun ke tahun, kan? Nah, tahun ini gimana perbandingannya? Yang kita libatkan, Bu? Alhamdulillah, ya? Yang kita libatkan. Semua UMKM kita libatkan. Tapi karena tempat terbatas, jadi kita kurasi juga untuk yang peserta. Kalau kita tampung semua, ada ketampungan. Terima kasih, Bu, Neng. Terima kasih, Bu.